Intro Sebelum digelar pertandingan legend, diadakan pertandingan hiburan yang mempertemukan 50 siswa SSB, baik Malang maupun Surabaya, melawan para legend tersebut. Selanjutnya, pertandingan legend Surabaya dan Malang dipertandingkan. Sejumlah pemain lawas asal klub Malang maupun Surabaya seperti Arema, Persema, Persebaya, dan Niak Mitra bermain dalam laga ini. Seperti Joko Susilo, Nanang Supriyadi, Bejo Subiantoro, Hendro Kartiko, Aji Santoso, dan masih banyak lagi. Menurut koordinator kemanitiaan yang sekaligus kepala Bakorwil 3 Jawa Timur, Asep Kusmida. Event ini menjadi momentum penting bahwa Jawa Timur masih menjadi baru meter sepak bola Indonesia. Permainan kolektif, fair play, kejujuran, dan saling menghormati. Kompetisi yang ada harus dimaknai sebagai wahana mengembangkan mental juara sejak. Seusai laga antar legenda, pemerintah Jawa Timur juga menyerahkan sejumlah tiagam penghargaan kepada para pemain, serta juga keluarga tokoh sepak bola Jawa Timur yang sudah meninggal dunia. Kepala Dispora Jawa Timur, Muhammad Alifin Joro, mengapresiasi penyelenggaraan festival 100 tahun Stadion Kejayana ini. Dia berharap hal ini jadi bibit perdamaian bisa diciptakannya dari sepak bola. Hal ini tidak lepas dari rivalitas panjang sepak bola Surabaya dan Malang. Buat simbol untuk memperingati satu abang Stadion Kejayana. Ini tentu luar biasa sekali. Tema besarnya adalah Indonesia Damai dan Kemanusiaan. Ini adalah hal yang memang inti dari sebuah olahraga adalah untuk mempersatukan kita semua. Sebelumnya, serangkaian acara juga sudah dikelar di Stadion Kejayana. Mulai festival sepak bola usia gini, basar, hingga coaching klinik bagi pelatih dan hukum olahraga. Dari Kota Malang, Arista Newsport ATV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.